Halo guys, welcome back to my youtube channel Nah ini baru video lagi yang gue bikin dari kemarin-kemarin Ada kali seminggu atau dua minggu yang lalu gue gak bikin video Karena gue lagi sibuk-sibuknya Pertama kali baru masuk SMA Jadi kayak banyak banget kegiatan, banyak banget tugas yang harus dikerjain Jadi gue kayak buat video itu ya kalo sempat Dan sekarang lagi sempat setelah gue melakukan aktivitas atau kegiatan dari sekolah Dan disini gue mau cerita Maaf kalau suara gue agak lemas karena emang lagi kurang fit Ya jadi kayak gue tapi tetap buat gue bikin konten kayak buat stop video lah ya Nah tapi gue sebelumnya jangan lupa Nah tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys Karena yang pertama itu gue alhamdulillah banget berhasil masuk SMA negeri Gak jauh dari rumah Dan alhamdulillah juga gue masuk IPA So itu sebuah kebanggaan Berduanya masuk Ngeri dan masuk IPA itu sebuah kebanggaan buat gue So lanjut lagi karena gue masuk sekolah negeri alhamdulillah Terus ya dalam sekolah itu gue baru minggu kemarin Kalau gak salah itu baru ngelaksanain MPLS gitu Ya itu MPLS ya biasanya emang kalau masuk SMP atau masuk SMA itu pun ada MPLS Dan cukup senang ngelaksanain MPLS itu cukup bangga Gue MPLS itu sekitar 3 harian MPLS Dan hari terakhir itu bener-bener mantep Dari jam 7 sampe jam 5 selanjutnya di sekolah Itu kegiatan semua Ya ada makannya dan kita dikasih makan Maksudnya kita bebekel tapi kita dikasih waktu buat makan gitu Terus kita ngelakuin aktivitas lain-lainnya So yang baru gue laksanain kemarin itu Tanggal 2 sama 3 itu gue ngelaksanain kayak perjusa Perkemahan Jumat Sabtu Dan itu di dalam sekolah Itu juga istilahnya kayak salah satu kegiatan utama Yang dilaksanain di SMA kayak MPLS Terus perjusa nanti ada lagi terakhir pendidikan karakter Dan yang perjusa kemarin itu gue laksanain Alhamdulillah Gue udah ngelaksanain perjusa itu Dengan senang ti Ya pastinya senang sih Itu kayak kembah Layaknya orang kembah gitu Dan Ada satu Kayak Apa ya namanya Gak bukan permasalahan sih Pokoknya kayak satulah Yang gue rasain Gue disitu masuk UKS Dalam perjusa itu Karena Gue gak pernah Sampai sekali dari Gue SD pun anak pramuka Gue SD anak pramuka Aktif Sangat aktif di pramuka So Tapi SMP gue gak Gak pramuka Tapi Tetap Perjusa itu Ya kalau itu kan persami ya SMP Pas persami itu juga gue Aktif Maksudnya gak pernah ngerasain capek Apalagi masuk UKS itu gak pernah Tapi Pas buat SMA sekarang Gue ngerasain itu Dan Kenapa gue bisa masuk UKS Karena Gatuh guys Karena Satu Itu kegiatan kita dilaksanain Pada jam Dua Atau setengah tiga malam Pagi lah ya Pagi Itu dilaksanain Itu kayak istilahnya Jerit malam Cuman jerit malamnya itu kan Biasanya kayak Ditakut-takulin sama setan Gitu ya Ini enggak Kita tuh kayak dikasih game Tapi Yang jam segitu Terus Pas di pos 1 dan pos 2 Bibi kaca gue Dan yang di pos ketiga itu Lagi di tangga Gue lagi di tangga Itu sama Sama semua Adalah beberapa sangga gitu Terus disuruh tutup Matanya pake kacu Dan Sebelum ditutup itu Gue udah ngerasa pusing Terus gue ngomong sama diri Gue Oh yaudah lah Masih bisa gue tahan Gitu kan ya Gue kira enggak ditutup matanya Eh ditutup matanya Langsung Pas ditutup itu Kayak Blank sama pikiran Yang harusnya kayak Kalau ditutup itu Mungkin masih kayak Bisa ngeliat ke bawah itu Kayak ngeliat cahaya Atau apa gitu ya Ini enggak sama sekali Udah hitam semuanya Udah kosong lah Pikiran gue Ditanyalah sama kakak Pembina nya disitu Sama ada PMR juga Ditanya Siapa yang pusing angkat tangan Gitu kan ya Terus katanya Kalau yang pingsan Udah enggak dibilang dari sekarang Nggak di mau nolongin Tengoknya takut-tengok Jadi takut gitu ya Terus Yadalah Gue disitu Mutusin buat Saya kak Saya pusing Kuat Gue disitu Ngomong kayak gitu kan Karena di bawah OKS Di OKS itu Gue sampai Jam Pagi Jam berapa Gue gak tau Sampai jam berapa Gak tau gue lupa lah Pokoknya udah menjelang pagi banget Disitu Udah kayak Terik matahari pun udah kayak Mau muncul Terus Sekitar jam berapa Ya sebelum Itu selesai Di OKS Gue masih dalam Di OKS itu gue tidur Tidur bener-bener enak banget Terus gue tidur Dan kayak Biasa kan Kalau misalnya Persame atau perjusa itu Kayak Ngomongi Ntar diceritain tentang orang tua gitu Atau ayah atau ibu Yang mau ngebuat kita nangis Dan Gue dalam keadaan posisi tidur Air mata gue itu ngucur Itu pas lagi Pembina Kayak Apa sih yang ngasih tau Kayak cerita tentang ayah ibu itu Air mata gue ngucur dalam keadaan gue tidur So gue kebangun dong Kata gue Apaan sih ini Kata gue gitu kan Terus gue ngedengar-dengar Dan gue langsung duduk Gue kan pake produknya Terus gue duduk Gue langsung begini Ngejerit Nangis banget Itu di OKS Yang nangis ngejerit Cuman gue doang Tapi yang lainnya juga nangis Ada yang tidur Dan yang nangis Sebagian Terus Sebelah gue ada yang ngomong Wah kok nangis Katanya gitu kan Ya tadi lagi tidur Emang Iya aku gak kerasa Nah Gue jawab gitu kan Ya udah So itu Lagi cerita kayak gitu Dan Abis itu Gue kan kayak Makan-makan kita dikasih Malam sama pagi Dan Pas makan malam itu Abis maghrib Abis maghrib kita dikasih makan Terus Lanjutlah ke isa Isa itu Kita langsung disuruh sholat Dan itu dibatesin Maksudnya Bukan sholatnya dibatesin Cuman Kegiatannya dipercepat Gitu lah Pokoknya apapun Kita itu harus dikasih waktu Kayak misalnya Pas itu gue ketawar bu Dan Kayak Ambil Disuruh ke kelas Itu gak terlejolah Dari kelas itu Cuman Lumayan gitu kan ya Jalan dikasih waktu Dan Itu kayak disuruh Ngambil tongkat Oh ya Sama minum itu Dikasih waktu Cuman 10 detik Terus kayak dikasih gitu Gak ada sampai 5 menit 2 menit Semenit itu Kurang Gak ada Ya itu Terus Gue jam Abis maghrib Isha Oke lah itu Langsung kegiatan Api unggun Gitu kan Terus kegiatan lainnya Dan sampai Akhirnya Jam setengah Setengah sebelasan Terus disuruh masuk Jam Terus kita ngobrol Ngobrol gitu Dan kakak pembina Masuk ke kelasnya Masing-masing Kayak ke kelas gue Itu ada kakak pembina Dan dia ngasih tau Jam 11 Harus udah tidur Sampai jam 2 Eh jam 1 Jam 1 itu Dibangunin Suruh kegiatan lagi Nah kegiatan yang tadi Yang gue cerit malam Kayak jam 11 Sampai jam 1 Gue tidur Gue tidur Cuman tapi Kayak tidur bangun Terus tidur lagi Bangun tidur lagi Kayak gitu Jadi kayak Beberapa menit doang Gue tidur gitu loh Nah yang lain Di kelas gue Ada yang makan Ada juga yang gak tidur Gitu kan Udah lah Itu itu mereka Itu itu gue Gitu kan Jadi gue gak tau mikirin Terus Gue masih baik-baik aja Disitu Masih baik-baik aja Dan ketika pagi-paginya Itu Itu kan yang Gue udah keluar dari UKS kan Yang tadi gue ceritain itu Alurnya Gue udah keluar dari UKS Udah lah Baik-baik aja Disitu kan Maksudnya udah sembuhan Menurut gue juga Udah lumayan Udah lumayan lah Ya udah gak pusing-pusing banget Akhirnya gue ke kelas Dan udah kegiatan-kegiatan So Gue lanjut Kayak tadi yang di kelas Tidur Cuman dikasih waktu 2 jam 11 ke jam 1 Dan Terus itu gue tidur Beberapa menit Yang tadi gue ceritain Udah Pas pagi-paginya Pagi-paginya itu Kita ngelaksanain Kayak Senam Habis itu Kita nanti Ngelaksanain Kayak buat apel penutupan Kan Pas pengen Dalam keadaan senam itu Kambuh lagi Perut gue lebih sakit Dari yang semalam Kata gue Oh ini efek apa ya Apa gue kurang makan Atau gue telat makan Atau gue kurang tidur Gitu kan Gue gak tau Dan Masih bisa gue tahan Gue masih ngikutin senam Cuman disitu senam Gue lemes banget Harusnya senam itu semangat Dan Itu abis kita senam Itu yang kata tadi gue bilang Sarapan pagi Gak semakan Gue gak makan Gak sanggup makan Cuman beberapa suap Tiga atau empat suap itu Gue makan Gak kuat Perut gue nolak sama sekali Terus Udah abis makan Lanjutlah katanya apel Nah Aduh perut gue tambah sakit Tapi tetap Gue laksanain apel Oke Pas pengen pulang Udah pulang Kita Gue udah pulang Yang lain juga pulang Kalian ngambil tas Gendong bas Terus itu gue lemes banget Bener-bener lemes Kayak rasa kecapean Perut gue sakit banget Terus Akhirnya gue Belum dijemput Kayak kita gak bali buah hape Dan gak bali buah motor Itu selama 2 hari Akhirnya gue Minta jemput Telepon Sama kakak mentor gue Minta telepon orang tua gue Dan jemput Udah dijemput Terus gue cerita juga Kama mama gue Kayak gimana-gimana Dan akhirnya pulang dari situ Langsung gue beli bubur Beli bubur udah Nah Diem lah di rumah Berapa menit Apa sejaman gitu ya Satu jaman lah Gue diem di rumah dulu Gue redain tiduran gitu ya Tiduran Yaudah lah Terus gue ketiduran Sampai jam Gak tau berapa Terus gue diolesin Sama minyaknya putih Badan gue Itu gak ada perubahan Sama sekali Sampai akhirnya Ashar Itu sholat dulu Di rumah Udah di rumah Ini udah di rumah Sholat ashar dulu Sholat abis maghrib Terus apunya Laman yang bu pasir Ceceh Nah ya Sampai pas maghrib Oke gue sholat Terus abis maghrib Tuh gue sholat juga Bener-bener lemes banget Dan kayak abis maghrib Abis maghriban gitu Abis gue sholat Kata gue gini Tadinya kan udah ditelepon Tukang urut Tapi itu kedatangnya Sembilan Tukang urutnya Dan gue udah gak kuat Dari abis maghrib itu kan Udah Nama gue nawarin Kayak Mau Obat gak Yaudah lah ya Kata gue gini Gue kan takut obat Gue gak suka obat juga Gak pernah minum obat Kalau sakit Minumnya tuh es batu Gitu kan Abis itu Gue nanya dong Terus kalo misalkan Berobat Pasti dikasih obat kan Mau dituin kan Yang kata nama gue Iya lah Pasti namanya berobat Gitu kan ya Udah Kira-kira Yaudah lah Gak apa-apa Kata gue gitu kan Gue berobat aja Siapa tau bendingan Gitu Karena hari ini juga lanjut sekolah kan Itu satu ya Terus yaudah Gue berobat Mentosin buat berobat Terus Sampai di Kliniknya Kliniknya Cuma diperiksa-periksa doang Gitu ya Gue gak pernah Dan Gue dapet impusan Itu gue dapet impusan Ntar gue kasih tau Gambarnya disini Sama nanti Di video itu juga Gue bakalan Disini Kasi keliatan gak sih Udah gak keliatan Gak banyak kayak bolong gitu loh Dari cabut lah ya Bekas kayak kapas Nah gitu Ada ini pasti ada bolongannya Bekas disuntik Terus Gue kena impusan Botolnya itu Dua botol Karena katanya Gue kurang cairan Terus Sini-sini Masuk-masuk Terus Habis itu Gue kena impusan Tadinya kan gue takut Di Rawat gitu Tadi Atau bisa dirawat Cuman Cuman Kata Mau buang Enggak usah dirawat dulu Kasih cairan dulu aja Sama obat Wah Berisi banget ya Cuyo guys Terus Abis itu Akhirnya gue Yaudah lah Di kayak disuntik dulu aja Kayak dikimpus gitu Kayaknya Dua botol Terus Yaudah Akhirnya gue kena Suntik Itu buat tambah cairan Oke Pas Semua dua botol itu habis Tenaga gue kayak bertambah dikit Terus Dan Kata Dokternya gitu Kena diare Oke Udah Terus dia kasih obat lah Lima obat Nih bakal gue kasih tau Patunya disini Lima obat Dan itu kata gue Bukan Kayak Nggak ngenalin obat Sama sekali Biasanya kalau sakit Minum es batu Kalau nggak Iya Kalau nggak Kalau misalkan Gue sakit Itu Gue minumnya es batu Kolong kair es Ini langsung obat Lima guys Terus ditelen Itu gila Kayak mau nelen Apa Kayak mau nelen batu Segede gaban Kau nggak Terus kata gue Ya Allah Ini cobaan banget Mendingan gue Mendingan gue Aduh Gak enak banget sih Denen lima obat Kayak gitu Dan yaudahlah Akhirnya terbiasa Dari malam itu Malam itu Gue Kayak Baru pertama kali Minum obat Jadi kayak Satu obat itu Setengah gelas Dan betul gue tuh Gede Setengah gelas Itu satu Satu obat Dan itu dalam Gue jedain Itu Habis minum obat Satu Ngobrol dulu Berisik banget sih Tengah Tengah ada latar-latar Terus abis itu Yaudah Akhirnya Gue Yaudah Ampir sekarang Tadi pagi juga Barusan gue minum obat Dan Yaudah Gue Pada intinya Masa SMA ini Masa ber Awal banget SMA ini Bahagia Dan Gue nggak Nyalahin Perjusa Karena gue begini Gue nggak nyalahin itu Karena Tergantung pendirian Dan So Yaudah Segini aja Video dari gue Jangan lupa Like Comment And subscribe Sniper Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa